Siapa yang mendoakan Wong yang meninggal Yang mana Wong yang meninggal ini Sebelum kita doakan dia Dia sudah mendapatkan pengampunan Allah Maka fungsi kita mendoakan mereka Mengistighfari mereka Allah akan ampuni dosoki Dosoki Aku namanya betina itu macam-macam Statusnya dijinggok dari cago dia megang tas Yang paling gendah model genggam Ada lagi yang lebih gendah Model kelepe atau dompet kecil Tago di sini baik Kepel ke sini Ada juga yang model ini Nah kalau jalan Hai Shopping Padahal pembelianan tidak Ada yang lebih hebat lagi Yang katanya tadi Tasnya dibawa kelelaki Nah Ini suami soleha Suami soleha Jadi si laki meninggal Bimi melok nganter jenazah Salah Haram Bedu Bukan berdoso Beduso Apa berdoso berdoso Beduso itu dosonya besar Kalau doso doso kecil Hadirin Hadirin hadirat Muslami'in Muslami'at Rahimani Warahimakumullah Di siang hari ini Majlis kita Yang biasa Kita membahas Kitab Figi Apa namanya Beliau Cek Hoi Ngajak kita Untuk memperingati Daripada Satu tahun Atau naun Hoan Daripada Suami beliau Yang telah wafat Yang sekitar Lima tahun Lima tahun Yang lalu Masya Allah Tidak terasa Waktu sangat cepat Yang mana beliau Ngajak kita Untuk membaca Yasin Tahlil Yang tadi Sudah kita Baca Amaliyah Samo-samo Yang kita harapkan Insya Allah Dari Apa yang tadi Kita baca Menjadi ibadah Yang Allah terima Dan Pahalunya Insya Allah Mengalir Kepada Almarhum Secara khusus Dan seluruh Daripada Keluarga kita Yang telah Meninggal Amin Ya Rabbal Alam Hadirin Hadirat Mustami'in Mustami'at Hari ini Anak Nak membahas Sedikit Tentang Masalah Pentingnya Kita Untuk Inget Dengan Siapa Yang sudah Meninggal Dari Keluarga Kita Terkhusus Kalau Yang meninggal Itu Adalah Wong Tuh Wong Tuh Itu Suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sohbi Wasallam Beliau Didatangi Oleh Seorang Sahabat Setelah Sahabat Itu Ado Di hadapan Rasulullah Maka Sahabat Bertanyu Kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Inna Abawaiya Kot Mata Fahal Baqiyah Shay'un Abarruhumabihi Abirruhumabihi Wahai Nabi Muhammad Sesungguhnya Ayah Dan Ibuku Sudah Meninggal Wong Tuhaku Sudah Wafad Kemudian Beliau Nanyu Hal Baqiyah Shay'un Abirruhumabihi Apakah Masih Ado Kesempatan Untukku Setelah Wong Tuhaku Meninggal Aku Masih Mampu Masih Bisok Untuk Bir Untuk Berbakti Kepada Mereka Kita Kan Tahu Salah Satu Daripada Kewajiban Yang Wajib Untuk Ditunaikan Oleh Seorang Anak Adalah Berbakti Kepada Wong Wong Tuhu Setu Tuhu Kita Kita Ini Anak Betul Kalau Kita Kita Ngaku Bahwa Kita Ini Anak Maka Kita Kita Bakal Dilahir Dilahirkan Setu Tuhu Kita Kita Ini Adalah Anak Waktu Wong Tuhu Kita Masih Hidup Kita Wajib Untuk Berbakti Kepada Mereka Yang Kewajiban Tersebut Banyak Allah Subhanahu Wata'ala Cantumkan Di dalam Al-Quran Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seringkali Menyebut Kewajiban Ini Di dalam Hadith Beliau Nah Setelah Mereka Meninggal Apakah Aku Sebagai Anak Masih Punya Kesempatan Untuk Bakti Sama Mereka Sahabat Ini Bertanya Sama Nabi Maka Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Menjawab Kola Arba'un Kata Nabi Iyo Masih Aduh Kesempatan Kau Untuk Berbakti Kepada Mereka Dengan Engkau Melakukan Daripada Arba'un Arba'un Itu M M4 4 2 4 4 4 4 Itu Bukan 5 Bukan 3 4 Ya Benar Kan Tidak Salah 4 Nah ini Pikirannya Lain Anak Tau Apa yang Bagi Karena Angkau 4 Ini Bahaya Sangking Bahayanya Di Lift Hotel Angkau 4 Benar Benar Sudah Jadi Nabi Ngomong M4 Apa Kata Rasulullah Ad Doa Lahumah Wal Istighfar Wa Infadu Ahdihima Wabiru Asdiqa Ihima Wasilatul Rahim Lati Latu Solu Illa Bi Wasitotihima Apa Yang Pertamu Kata Nabi Ad Doa Lahumah Wal Istighfar Sebagai Anak Dan Apapun Status Kita Kalau Kita Punya Keluarga Yang Sudah Meninggal Wajibnya Lagi Sebagai Anak Apa Yang Perlu Kata Nabi Satu Doa Dan Istighfar Kita Jangan Lupo Untuk Mendoakan Keluarga Kita Wong Tua Kita Yang Sudah Meninggal Jangan Pernah Lupo Kita Untuk Istighfar Banyak Memohon Ken Ampun Untuk Keluarga Untuk Wong Tua Kita Yang Sudah Meninggal Nah Ustaz Aku Minta Maaf Kalau Aku No Aken Wong Tua Aku Kalau Aku Meng Istighfari Wong Tua Aku Biasanya Kita Ini Kalau No Aken Wong Kita No Aken Wong Wong Yang Kita Doa Ke Tingkat Kesolehan Ibadah Mereka Lebih Rendah Dibandingkan Kita Yang No A No Aken Biasanya Itu Kalau Aku Men Istighfari Wong Tua Aku Mendoakan Wong Tua Aku Solehnya Kalah Sama Wong Tua Aku Kalau Minta Ampun Kepada Allah Untuk Wong Tua Aku Yang Lebih Banyak Doso Dibandingkan Wong Wong Tua Kita Jangan Salah Faham Mendoakan Keluarga Mendoakan Wong Tua Yang Sudah Meninggal Yang Sudah Wafat Mendoakan Mengistighfari Memohonkan Ampun Untuk Wong Tua Kita Yang Sudah Wafat Kalau Memang Diri Mereka Pribadi Mereka Itu Waktu Mereka Masih Hidup Soleh Lebih Hebat Dibandingkan Kesolehan Kita Solat Sunnah Dua Tahajud Tak Pernah Tinggal Kalau Aku Anak Ini Kadang Laju Kadang I Banyak Lai I Banyak Lai Danyu Mada Is Tidak Pantes Ustad Aku No Akan Wong Tua Aku Padahal Dia Lebih Soleh Aku Istighfari Wong Tua Aku Padahal Mereka Lebih Soleh Jangan Salah Salah Faham Karena Doa Dan Istighfar Yang Kita Panjat Kepada Allah Untuk Allah Berikan Kepada Mereka Bukan Hanya Fungsinya Untuk Supaya Doso Kesalahan Mereka Allah Ampuni Bukan Itu Baik Kalau Memang Mereka Itu Ternyata Meninggal Husnul Khotimah Kemudian Di Dalam Kuburnya Sudah Mendapatkan Nikmat Kubur Tanpa Doa Dari Kito Maka Dalam Sebuah Hadith Nabi Muhammad Beliau Menyampaikan Man Solla Ala Maghfur Wufiro Lahu Siapa Yang Mendoakan Wong Yang Meninggal Yang Mano Wong Yang Meninggal Ini Sebelum Kita Doakan Dio Dio Sudah Mendapatkan Pengampunan Allah Maka Fungsi Kita Mendoakan Mereka Mengistighfari Mereka Allah Akan Ampuni Doso Kita Banyak Doso Mengistighfari Wong Tua Kita Yang Sudah Meninggal Maka Istighfar Itu Untuk Kita Sebagai Pengampunan Dan Untuk Mereka Sebagai Penambah Derajat Ketinggian Ketinggian Kedekatan Di Sisi Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Jadi Ini Yang Pertamu Kata Nabi Kau Sebagai Anak Kalau Wong Tua Sudah Meninggal Empat Nomor Pertamu Doakan Istighfarkan Mereka Nah Ini Yang Penting Lalu Yang Kedua Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wa Sohbi Wasallam Adalah Yang Perlu Dilakukan Yang Bisa Dilakukan Infadu Ahdihima Apa Arti Infad Ahdihima Kalau Wong Tua Kita Atau Siapapun Dari Keluarga Kita Meninggal Semasa Hidup Mereka Mereka Ini Adu Janji Janji Adu Apa Namanya Keinginan Keinginan Yang Disampaikan Baik Bagus Nian Kalau Itu Janji Untuk Kita Tepati Jadi Masalah Janji Ini Adu Ada Yang Wajib Untuk Kita Tunaikan Ada Yang Sunnah Untuk Kita Tunaikan Yang Wajib Mana Ustaz Utang Kalau Wong Tua Kita Pas Sebelum Meninggal Dan Di Saat Dia Meninggal Ninggalkan Utang Maka Sebelum Harto Waris Itu Dibagi Kepada Ahli Waris Maka Wajib Sebelum Warisan Dibagi Sebelumnya Untuk Dilunasi Hutang Hutang Jadi Urusan Hutang Diselesaikan Dulu Wajib Nah Kemudian Ada Janji Ada Janji Misalnya Dia Pengen Ngenjuk Ini Kepada Fulan Ngenjuk Ini Kepada Fulan Ngenjuk Ini Kepada Fulan Janji Eh Janji Nak Ngenjuk Belum Ditunai Ke Nah Ini Maka Di dalam Apa Namun Di dalam Syariat Itu Disebut Wong Yang Nak Meninggal Kalo Dia Ngenjuk Wasiat Kage Esok Esok Kalo Aku Meninggal Kebun Yang Disano Ngenjuk Ken Fulan Rumah Yang Disano Ngenjuk Ken Fulan Nah Dia Bepesen Wasiat Namun Apa Hukum Kita Nyalankan Wasiat Tadi Kalo Yang Diberi Ken Wasiat Itu Fulan Fulan Tadi Itu Adalah Termasuk Daripada Ahli Waris Misal Misal Yang Dinjuk Keni Anaknya Maka Harus Disepakati Oleh Seluruh Ahli Waris Jadi Kalo Ahli Waris Setuju Seluruhnya Setuju Jatuhi Untuk Diyonyo Itu Wasiat Nyo Dijalankan Kalo Yang Dinjuk Adalah Ahli Ahli Waris Kemudian Kalo Misal Yang Dinjuk Itu Bukan Ahli Waris Kawan Deket Nyo Gewang Kelakainyo Kemano Mano Ado Diyo Sama Almarhum Ini Teringat Terkenang Jadi Berpesen Almarhum Atau Almarhumah Yang Meninggal Nadi Kalo Aku Meninggal Tolong Yang Itu Tunjuk Kediyo Kawan Akab Aku Nyan Nah Kalo Diyo Bukan Keluargo Bukan Ahli Waris Mako Yang Biso Diyo Itu Kalo Nominalnya Kurang Dari Seperti Keseluruhan Daripada Waris Yang Ditinggal Seperti Kebawah Kalo Lebih Dari Seperti Maka Wajib Atas Persetujuan Seluruh Ahli Waris Kalo Dibawah Seperti Gok Ida Usah Setuju Langsung Ditunai Nah Ini Kalo Berbentuk Harta Tapi Kalo Pesannya Pesan Sekedar Pesan Apa Namun Misalnya Pengen Ngajak Makan Pengen Yang Model Model Nama Itu Maka Sunnah Sunnah Bagi Ahli Waris Ataupun Bagi Anak Untuk Diyonyo Menjalankan Apa yang pernah Dijanjikan oleh Wong Wong Tuonyo Ini yang Kedua Yang kedua Kemudian Yang ketiga Yang bisa Dilakukan oleh Seorang Anak Untuk Bentuk Baktinyo Kepada Diyo punya Wong Wong Tuo yang Sudah Meninggal Adalah Birlu Asdiqo Ihima Nah Ini penting Apa artinya Birlu Asdiqo Ihima Kawan Kawan Wong Tuo Kita Dulu Kawan Kawannya Gewan Duduknya Itu Anggeplah Sebagai Kita Punya Wong Wong Tuo Nah Ini kan Cowo Lamu Kawan Ibu Kita Ibu Kita Meninggal Kawannya Jadi Ibu Ibu Kita Jangan Gaget Apa Namanya Misalnya Jangan Terbalik Ini harus Sejenis Harus Misalnya Betino Sama Betino Jangan Mentang Ana Ibu Ana Punya Kawan Akhirnya Kawan Umi Ana Tadi Itu Jadi Umi Ananya Mana Baca Jadi Kalau Dulu Betino Nganggep Ibu Sebagai Ibu Itu Ida Masa Salam Salam Apa Ibu Mana Ibu Ibu Mana Baca Itu Kalau Yang Dimaksud Oleh Nabi Kawan Kawan Almarhum Atau Almarhumah Tetapi Bagi Anaknya Yang Satu Satu Jenis Nah Ini Penting Lalu Yang Terakhir Kata Nabi Adalah Silaturrahim Latila Tusalu Illa Bihima Wajib Bagi Anak Untuk Selalu Menjago Hubungan Tali Silaturrah Rahmi Bagi Keladu Iklan 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 Sudah Iklan Sudah Jadi Silaturrahim Makmanu Silaturrahim Jangan Sampai Ketika Almarhum Atau Almarhumah Meninggal Hubungan Anak Sama Dulur Dulur Almarhum Atau Dulur Dulur Almarhumah Ibunya Putus Jangan Itu Tidak Bagus Ketika Seorang Anak Mampu Untuk Menjago Hubungan Baik Keluargo Daripada Keluargo Wong Tuanya Yang sudah Meninggal Maka Itu Artinya Bentuk Baktinya Kepada Wong Wong Tua Ini Yang Dikatakan Oleh Baginda Nabi Muhammad Hadirin Hadirun Kemudian Di dalam Penjelasan Yang dijelaskan Oleh Ulama Masalah Doa Masalah Istighfar Ternyata Doa Dan Istighfar Banyak Macemnya Doa Istighfar Banyak Macem Macemnya Yang paling Minimal Kita Itu Yang paling Minimal Nah Kemudian Kalau kita Pengen Untuk Lebih Memberikan Yang terbaik Kepada Kita punya Wong Tua Yang sudah Meninggal Kita Sering Sering Menghadiah Amal 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 Ibadah Yang Kita Lakukan Kita Hadiahkan Untuk Mereka Yang Mening Meninggal Hadiah Maka Mana Hadiah Ustadz Ini Cago Yang Paling Afdol Hadiah Yang Kita Berikan Kepada Wong Tua Yang Sudah Meninggal Adalah Kiro Atul Quran Membaco Al Al Quran Kita Baco Dari Awal Sampai Akhir 30 Jus Kemudian Pahalo Daripada Apa Yang Kita Baco Itu Kita Niakkan Untuk Almarhum Atau Almarhumah Mungkin Ini Bisok Kita Lakukan Sebulan Sekali Kalau Kita Melok Program One Day One One Jus Satu Hari Satu Jus Mungkin Sebulan Sekali Atau Mungkin Kita Paca Kalau Misalnya Kita Ibu Melok Ada Majlis Tadarusan Ada Majlis Tadarusan Ada Kita Niatkan Ibu Sebagaimana Yang Sering Ana Ajarkan Niat Pas Aku Maco Quran Aku Niat Ya Allah Seluruh Huruf Yang Aku Baco Itu Berikan Juga Pahal Kepada Wong Tuaku Yang Sudah Meninggal Bagus Itu Ibu Bagus Niat Yang Paling Afdol Kata Ulama Adalah Menghadiahkan Kira Atul Quran Nah Kalau Ida Paca Bib One Day One Jus Ida Melok One Day One Jus Ida Melok Kenapa Melok Wih Ida Kober Bib Aku Nganter Sekolah Pagi Pagi Balik Nganter Sekolah Ngurus Laki Kemudian Aku Siang Siang Nak Masak Kami Suri Suri Laki Aku Kalau Balik Begawi Nunggu Godo 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 Eh Lain T Banyak Urus Kemudian Abis Mulailah Itu Laki Aku Minta Ke Belakang Contoh Baik Ngurus Laki Itu Pahalunya Besar Eh Pahalunya Besar Jadi Apa Namanya Galak Galak Di rumah Galak Merutu Gawi Di rumah Ini Canya Habis Habis Galak Ngomong Itu Galak Galak Gawi Di rumah Ini Habis Habis Masya Habis Habis Kelari Ini Betumpuk Habis Gawi Di rumah Ini Habis Habis Tak Pernah Selesai Memang Kalau Ngingok Perjuangan Ibu Ibu Di rumah Luar Biasa Tenagonya Itu Eh Bukan Kuat Super Memang Kalau Nyi Masya Allah Kalau Kami Landang Landang Lemah Nyari Duit Keluar Rumah Masih Pacak Kelakai Senyum Sehat Masih Lemah Tapi Kalau Ibu Ibu Yang Dijingok Kamar Tembok Masuk Dapur Tembok Lagi Itulah Banyak Yang Ngerutuk Siapa Yang Ngerutuk Kaum Hawa Perempu Perempuan Tidak Kuat Lagi Apalagi Betino Zaman No Zaman Zaman No Yang katanya Sekarang Generasi Bukan Millenial Z Apa X Yang Kalau Megang Tasnya Itu Bukan Model Ma Ini Tapi Model Ma Ini Ibu Sosialita Nah Alhasil Tidak Jadi kan Pernah Bawa Apa Namanya Betino Itu Status Dijingok Dari Cago Dia Megang Tas Yang Paling Yang Paling Gendah Model Genggem Ada Lagi Yang Lebih Gendah Dari Model Kelpe Atau Lompet Kecil Tago Disini Baik Tago Kepel Kesinilah Apa Biasanya Tas Itu Dak Meli Pulo Habis Ada Meli Mas Kan Dapet Tas Kan Ada Ada Dapet Dari Situlah Itu Kepat Dini Penduit Nah Ada Yang Nah Itu Model Yang Gembek Nah Itu Ada Juga Yang Model Ini Nah Kalau Jalan Hai Nah Kemana Shopping Shopping Takoan Belanjo Shopping Padahal Pembelianan Nidak Ada yang Lebih Hebat Lagi Apodio Yang Gato Yaya Tadi Tas Dibawa Kole Lakini Nah Ini Suami Soleha Suami Soleha Alhasil Balik Ke cerita Jadi Banyak Ibu Ibu Ngotok Gari Di rumah Nidak Kelar Kelar Eh Habis Habis Kelar Ini Kelar Masak Basuhan Pering Habis Basuhan Pering Ditaruh Di Gak Dulu Ya Gak Pengen Tau Macem Macem Nah Itulah Kato Nabi Muhammad Ada Seorang Sahabat Perempuan Datang Kepada Nabi Perempuan Ini Mengeluh Ibu Kato Serik Ati Iri Iri Dengan Kaum Laki Laki Dari Pada Sahabat Yang Peluang Pahalonya Banyak Nian Terkhusus Pahalo Jihad Visabi Visabi Jihad Visabi Lila Kalau Gogor Langsung Surgo Kalau Gogor Langsung Langsung Surgo Jadi Dia Iri Wahai Rasulullah Aku Diutus Oleh Perempuan Perempuan Kota Madinah Mereka Ngeluh Ngapo Betino Ini Peluang Untuk Beramalnya Dikit Terlebih Masalah Jihad Ngapo Kami Ini Tak Boleh Melok Jihad Jihad Juga Bisa Berjihad Kalau Ada Apa Apa Meninggal Dia Dapat Surgo Tidak Meninggal Pun Dia Dapat Surgo Dipastikan Kami Ini Apa Maka Jawab Nabi Muhammad Sallallahu Sallam In Nama Jihad Kuna Fibu Yut Kuna Apa Artinya Sesungguhnya Jihad Kalian Kaum Perempuan Adu Diru Di Rumah Jadi Ibu Ibu Megang Beda Beda Kalau Beda Beda Jadi Apa Namanya Lagi Di Dapur Itu Jihad Lagi Nyapu Rumah Itu Jihad Jangan Cerita Kamal Kalau Kamal Betul Betul Jihad Jadi Alhamdulillah Alhasil Kemana Dari Cerita Tadi Masalah Tidak Sempet Tidak Sempet Tidak Sempet Ustaz Aku Ngerusi Laki Aku Ngerusi Anak Aku Tidak Sempet Nak Duduk Nian Nak Sejus Maco Tidak Sempet Maka Kata Ulama Kalupaca Setiap Hari Setiap Malam Jum'an Baca Ini Kul Hu Wallahu Ahad Sebelas Kali Kul Wallahu Ahad Sebelas Kali Ingat Kul Wallahu Ahad Surat Al-Ikhlas Bukan Kul Wallahu Ahad Sebelas Kali Salah Maco Tiap Hari Kul Wallahu Ahad Sebelas Kali Bukan Maco Surat Al-Ikhlas Sebelas Sebelas Kali Setiap Hari Kalau Pacak Kalau Tidak Pacak Setiap Malam Jum'an Nah Ini Katanya Ulama Bagus Untuk Diamalka Kalau Kita Pengen Memberikan Hadiah Ibadah Kepada Kita Punya Wong Tua Yang Sudah Mening Meninggal Kemudian Hadirin Hadirat Mustami'in Mustami'at Rahimani Warahimakumullah Kita Perlu Mengenang Perlu Ingat Sama Kita Wong Tua Dengan Cara Yang Kedua Apodio Jangan Lupo Kita Untuk Ziarah Jangan Lupo Kita Untuk Mengunjungi Makam Kuburan Mereka Maksud Ziarah Itu Apa Kita Ke Kuburnya Dimana Kuburnya Dimana Beliau Dimakam Maka Kalau Kita Yang Lanang Emang Apodam Mutlak Disunahkan Secara Mutlak Tanpa Ada syarat Syarat Tertentu Karena Kita Lanang Ini Memiliki Kebebasan Yang Lebih Dibandingkan Perempuan Jadi Datang Kekuburannya Kalau Ibu Ibu Boleh Ziarah Kubur Ibu Ibu Boleh Ziarah Kubur Nah Kalau Lakinya Meninggal Kalau Lakinya Meninggal Sedih Boleh Tak Kalau Dia Senang Lucu Dia Sedih Boleh Cuma Sedih Juga Jangan Terbawa Perasaan Jangan Kenapa Karena Pas Kita Punya Laki Meninggal Kita Punya Kewajiban Yang Namunya Iddah Apa Itu Iddah Alladzina Yatawafona Minkum Wayadaruna Azwajan Yatarabbasna Bianfusihina Arba'ata Ashhurin Wa Ashro Yang Nyebut Allah Kalau Yang Sudah Nyebut Allah Maka Idak Paca Diganggu Buga Idak Kati Revisi Idak Kati Apa Kata Allah Dalam Al-Quran Tersebut Disebutkan Kalau Ada Seorang Lelaki Dia Meninggal Dan Di saat Dia Meninggal Meninggalkan Istri Maka Istri Ini Wajib Untuk Yatarabbasna Apa Yatarabbasna Untuk Tidak Keluar Dari Rumah Untuk Tidak Berkomunikasi Dengan Lelaki Yang Bukan Muhrim Berapa Lama Empat Bulan Sepuluh Hari Arba'ata Ashhurin Wa Ash Wa Ashro Minta maaf Ibu-ibu Ini Nyebut Bukan Nak Maga Maga Nak Nyebut Keba Banyak Ibu-ibu Yang lakinya Meninggal Memang Ida Metu Rumah Tapi Becak Di luar Rumah Dia Pastah Zia Pastah Lil Lakinya Dia Nyungkuk Di depan Pintu rumah Nyambut Maaf Laki Aku Salah Ida Boleh Jadi Singinan Di kamar Yang paling Tersembunyi Dari kamarnya Dari rumah Jangan Untuk Minta maaf Kesalahan lakinya Itu Biarlah Anak Dio Yang Yang Lanang Jangan Jangan Ini Kalau Dio Kelakar Model Itu Malah Dio Menyusahkan Laki Lakinya Apolah Di Melo Tradisi Artis Aku Nyinguk Di TV Ustaz Biasa Mereka Jangan Melo Artis Itu Bukan Bukan Ustaz Kenapa Artis Bukan Ustaz Karena Dio Artis Artis Bukan Ustaz Kenapa Artis Bukan Ustaz Karena Dio Artis Nah Jadi Apa Namanya Kalau Ustaz Ini Paca Kalau Ustaz Paca Ustaz Ini Bukan Profesi Ilmu Yang Dia Punya Bukan Nyerik Ibukan Tapi Memang Inilah Cirit Yang Dipelajari Di Dalam Ilmu Agama Itu Galo Galo Ilmu Ibadah Belajar Ilmu Rumah Tangga Belajar Ilmu Sosial Masyarakat Belajar Jadi Nak Jadi Alhasil Balik Cerita Tadi Jadi Si Laki Meninggal Bimi Melok Terjenazah Salah Haram Bedu Bukan Bedoso Beduso Apa Beduso 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 Itu Dosonya Besar Kalau Doso Doso Kecil Beduso Tidak Boleh Jangan Melok Melok Ustaz Tetanggu Aku Biar Yang penting Kita Anak Anak Kita Kalau Laki Meninggal Jangan Kita Wajib Untuk Ngajari Nah Ini Penting Jadi Laki Apa Perempuan Boleh Diyonyo Sudah Selesai Masa Idah Selesai Masa Masa Idah Maka Perempuan Dibolehkan Untuk Ziarah Kubur Kalau Sudah Masa Idah Istri Boleh Ziarah Kubur Kalau Yang Lain Keluarga Yang Lain Bukan Istri Ngunjungi Ziarah Kubur Perempuan Bo Boleh Boleh Tapi Inget Kita Ini Nak Ziarah Bukan Nak Kondangan Kadang Kadang Minta Maaf Nak Kekuburan Berhias Nak Kekuburan Becak Nak Kemol Salah Apalagi Model Bebotol Eh Bebotol Dengan Nissan Apalagi Ini Kuburan Laki Aku Ini Kuburan Hidah Usah Kita Nak Kekuburan Itu Nak No Angke Keluarga Kita Yang Mening Meninggalkan Jadi Boleh Tak Ibu Ibu Perempuan Ziarah Kubur Boleh Tapi Dengan Satu Catatan Jangan Membuat Menimbulkan Fitnah Apa Menimbulkan Fitnah Ustadz Berhias Apa Menimbulkan Fitnah Ustadz Waktunya Waktu Dio Ziarah Waktu Yang Tepat Makan Ustadz Yang Tepat Dio Tahu Dio Tahu Misal Tanggal Satu Shawwal Tanggal Satu Shawwal Abis Solat Idul Fitri Atau Sebel Masalah Idul Fitri Biasanya Kandang Kawatu Bejubel Atau Di akhir Bulan Bulan Shabbat Namun Tradisinya Ruahan Atau Jawa Nyembutnya Nyekar Bukan Nyenyel Nyekar Kenapa Tradisi Itu Disebut Nyekar Nyekar Itu Berasal Daripada Sekar Sekar Itu Artinya Flowers Bu Bunga Kenapa Disebut Nyekar Karena Yang Ziarah Ngawak Bunga Untuk Diam Diambur Berdosa Ustaz Tradisi Hindu Tidak Nabi Nyuntuh Atau Sahabat Waktu itu Berjalan Sama Nabi Tiba-tiba Di samping Kubur Nabi Tahu Ini Kena Azab Maka Dipetekkan Pelepah Kurmo Ditancepkan Oleh Nabi Selama Pelepah Ini Masih Basah Maka Pelepah Ini Akan Nistifari Yang Dijeru Kubur Makanya Habis Di Ambuli Biasanya Aduh Dinjuk Biang Biang Lampu Basah Bukannya Biang Basah Bunga Masih Basah Biang Lampu Basah Kalau Makin Lampu Basah Makin Bukan Sejuk Makin Banyak Istighfarnyo Dibaco Dan Makin Lampu Makonyo Kalau Ada Yang Punya Tas B Galak Makin Tas B Yang Dari Kayu Cowka Tau Kayu Cowka Mana Mana Ada Ada Kenapa Kenapa Makai Kayu Cowka Jadi Ceritanya Ini Nak Tau Ceritanya Kan Jadi Kenapa Makai Kayu Karena Kayu Itu Hidup Karena Kayu Itu Hidup Makhluk Hidup Jadi begitu kita nyimpen tasbeh biasa batu kayu yang biasa-biasa itu bisa kalau kita nyimpennya di di kantong, di saku itu kita dapat pahalo berdikir dapat pahalo berdikir apalagi kalau dia dari makhluk seperti kayu, jadi itu jadi Nabi Muhammad waktu itu nancepkan pelepah burmo supaya bisa mengistighfari kepada yang meninggal yang dikubur tadi itu, jadi boleh untuk ziarah kubur perempuan tapi timingnya yang tepat, jangan pas rami-rami ini be, pake baju apa, parfum kemana-mana, kesian yang sana lagi ziarah kubur, lagi macu yasin kita lewat kesian terjengok, lanang nih lanang, lanang nih kalau nyiok betino tergodak dulu lah apa lagi betino itu, bagus apa lagi betino itu, pacak berat pacak berat airnya aliasnya paling setipis ini ditebal ke pacak sekarang nih kan hidung peset pacak man dibagus ke galo pas dibuka topennya meke upunya terbuka itu hitam budak tuh nah maki apa namanya dem dem jangan jadi pilih waktu yang tepat boleh ziarah tapi waktunya yang tepat boleh ziarah tapi jangan berias jangan berais jangan maki parfum yang semer semerba nah ini yang dikatakan di dalam syariah jadi kita ingat sama yang meninggal jangan lupa jangan sekedar mendoakan tapi juga kita ziarah kita kunjung karena nabi ngomong kata nabi muhammad s.a.w di alam barzah itu kata nabi muhammad yang dikubur keadaannya sama di saat dia masih hidup aduh kunjung-kunjungan aduh silaturah rahmi kemudian aduh juga mereka ini menunggu-nunggu kedatangan daripada keluar keluar bahkan kata nabi muhammad dari seluruh nikmat kubur yang Allah berikan kepada wong yang ada di juru kubur yang paling nikmat yang paling lezat nikmat tersebut adalah di saat wong yang paling dia cintai pas dia hidup datang ke makamnya jadi kita kalau di ziarah ke kubur ibu kita abah kita wong tua kita dulur-dulur kita bibi mamang maka kita ibarat kata itu lagi silaturahmi eh lagi silaturahmi dan dia nyambut gitu Masya Allah anak aku masih ingat sama aku Masya Allah ponaan ngomong sama sampingnya yang samping ini kuburan ponaan aku dia nih ya kita udah nengeng kalau kita nengeng lagi laju nah kita berkunjung itu menghibur mereka nah disunahkan pas kita ziarah tadi itu kalau paca kita tegaknya di bagian kepala cuma jangan parah-parah di bagian kepala lalu carilah kalau memang sempat untuk duduk cari tempat duduk tapi jangan nuduhi nisan wong nuduhi kuburan wong apalagi kalau batu pendapurannya itu ada tulisan Allah Muhammad jangan kalau kita keluarga meninggal jangan beli batu modelnya itu yang sederhana yang modelnya katakan apa-apa jangan aduh Allah Muhammad ini nih bukan masjid ini nih kuburan ngapain nak makin Allah Muhammad biar berkah berkah apa dia kalau Allah ini akhirnya pas ada wong ziara wong nak ngubuh ke ngelangka-ngelangka nuduhi dosonya melokki melok di kita jadi jangan kalau nak mesen atau nak muat yang apa yang biasa atau yang losan nah kita duduk kita baca yasin kalau baca ustaz kepanjangan yasin kan kita pakai kenan panjang yasin ya sudah kalau tidak baca yasin baca ayat kursi sekali kulhu 11 kali alfalak dan anas masing-masing satu satu kali kemudian berdoa doanya apa ustaz pakai baso kita ya Allah apa yang ku baca tadi kalau engkau ridhoi berikanlah pahala kepada aku dan pahala yang aku dapatkan dari apa yang aku baca aku hadiahkan untuk dia yang meninggal ini sebutkan namunya fulan bin fulan dausah disebutkan yang meninggal pada dausah fulan bin fulan ya Allah dengan berkat bacaan ini rahmatilah dia terimalah kebaikannya maafkanlah kesalahannya habis itu balik balik gitu itu penting ini yang ke yang kedua yang terakhir gak boleh kita lupa sama keluarga yang meninggal khususnya kita punya orang tua makman cara kita mengenangnya yaitu dengan kita selalu merasakan kehadirannya meskipun mereka sudah meninggal sudah tiada walaupun sudah wafat kita ingat abah aku masih ada umi aku ibu aku masih ada artinya apa dia sikap kita sikap kebaikan yang menyenangkan mereka itu tetap kita jago karena nabi berpesan kata nabi muhammad kalau ada keluarga kita orang tua kita meninggal maka hati-hati kata nabi muhammad jangan sampai bebani jangan sampai kita apa ibarat kata memasukkan kesedihan beban kepada orang tua yang sudah meninggal maka-mana bebannya kita sholat jarang dulu sama dulu tidak bea bakoran atau so simple boe boesan jangan kita sama-sama dulu boesan boesannya kita untuk sampai sama orang tua kita bebani mereka kita meninggal ke sholat membebani mereka kita misalnya minta maaf minta maaf sudah orang tua meninggal kita tidak saling berkunjung saling tidak tahu alamat umad jangan paling tidak bertilpunan bewaan alhamdulillah sekarang ini kan ada grup ada grup keluarga family nah eh family grand garden misalnya contohnya baik nah disitu ada macam-macam kita silaturahmi wajib untuk kita jago supaya kebaikan ini sampai kepada mereka dan bisa meringankan daripada beban beban mereka hadirin hadirat musami'in musami'at rahimani wa rahimakumullah kata ulama kalau kita ingat sama siapa yang telah meninggal maka pas kita meninggal Allah akan buat orang yang hidup setelah kita akan ingat terus sama kita kita no'akan kita istighfarkan kita ziaruh hubur kita jago sikap untuk uang tua kita yang sudah meninggal maka kalau kita meninggal Allah akan buat anak kita keluarga kita yang masih hidup teman-teman kita juga no'ake kita ngistighfari kita ziarah kekuburan kita dan menjago sikap mereka supaya kita yang tidak lemah kebalikannya kalau kita cici sebarang macor bing firli wali wali daya sungkan tidak pernah ingat sama orang tua yang meninggal tidak pernah ngirimkan kulhu Allah ahad tidak pernah ziarah tidak pernah berlaku baik silaturah midan seterusnya maka yang lupa sama keluarganya yang meninggal sama orang tua yang meninggal kalau dia meninggal dia bakal dilupakan oleh orang yang masih hidup setelah dia nah kata nabi muhammad kalau kita meninggal di jerukubur itu ibarat rorik al-murawis apa artinya rorik al-murawis orang yang teberak 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 tahu tak be bukan be teber teberak orang yang tenggelam tenggelam itu artinya pasti di jeruk di jeruk di jeruk di jeruk tergelam teberak dia teberak al-murawis yang minta minta tolong orang di jeruk kubur itu ibarat orang teberak orang yang tenggelam yang minta minta tolong yang taziru da'watan min ahlih wa sahib wa ashab dia nunggu nunggu kapan lah keluarga aku nunggu aku nunggu nunggu minta tolong tolong doa aku kamu tolong cuman nak ngomong idak kalaupun pacat kamu udah neng kamu udah neng yang taziru da'watan min ahlih wa ashab kalau ternyata ada keluarganya yang inget ada dulur-dulurnya kawan-kawannya yang inget mendoakan pas maco makanya kan kalau berbagi biasanya disebut namu disebut namu adu putu ya Allah kawan aku ini terkenal didoakan Masya Allah kalau ada doa maka doa tersebut begitu sampai kepada yang meninggal tadi lebih baik baginya dibandingkan dia dapat dunia se-isinya mbaklah kamu dunia se-isinya aku biarlah nak ngembak doa kita meninggal kaget butuh doa kita meninggal kaget butuh istighfar supaya kita kalau meninggal dapat doa dapat istighfar doakan istighfar keluarga kita orang tua yang sudah mening yang sudah meninggal insyaallah ilmu ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat amin amin ya robbal ya robbal alamin sebenarnya anak-anak ngomong sikok lagi nah masalah ini mumpung jadi jadi kalau baca bapak-bapak ibu-ibu kalau ada keluarga kita yang meninggal ini bagus sebenarnya bagus cuma sekarang ini saking banyaknya jadi simpenan baik jadi simpenan baik kalau kita kalau pengen dapat yang lebih baik lagi cari-cari bisa menjuk sajadah atau apalah atau apa yang lebih yang kira-kira bermanfaat atau kita menjuk langsung ke masjid ada kan sajadah yang ikut-ikutan atau kita menjuk ke masjid langsung itu terserah yang penting mana yang lebih banyak dipaki wong itu yang lebih berpeluang mengalirkan pahala untuk yang mening yang meninggal insyaallah bermanfaat mohon maaf kepada seluruh wong tua yang hadir dan insyaallah kita selalu mendapatkan pengampunan mendapatkan kasih Allah SWT amin amin ya rabbal alamin solatullah selamat menikmati assalamualaikum Amin, Alhamdulillah